Cek 1, 2, 3 Rekan-rekan sudah bisa mendengar suara saya Sebelum kita mulai webinar kita Kita tes dulu Suaranya Jika sudah bisa mendengar Bisa dikonfirmasi lewat chat Buat Bapak Andri Cahyana Bapak Miskandar, Bapak Sutomo Bisa mendengar suara saya Bapak Andri bisa mendengar suara saya Baik, Bapak Andri bisa mendengar Tidak ada kendala dengan jaringan kami Baik, selamat sore Rekan-rekan yang sudah dihadir pada Kesempatan sore hari ini Tanggal 12 April 2018 Hari Kamis seperti biasa Kami dari tim riset Korek MF Mengadakan webinar Gimana webinar ini merupakan salah satu wujud komitmen kami Untuk memberikan edukasi Pemahaman Serta pembelajaran mengenai trading forex Karena Bisa dikatakan Untuk khususnya Buat pemula Mungkin masih banyak Yang belum paham Apa itu trading forex Lalu bagaimana strategi-strateginya Apa yang harus dilakukan Ketika terjun di Bisnis trading forex ini Nah salah satu komitmen kami Untuk memberikan pemahaman tersebut Kita mengadakan webinar Jadi buat rekan-rekan yang mungkin Rumahnya jauh Masih bisa Untuk Belajar tentang Trading forex Tanpa harus datang ke kantor Seperti biasa Webinar kita akan kita Selenggarakan kurang lebih selama Satu jam Nanti dari jam 15.00 Waktu Indonesia Barat Sampai nanti jam 16.00 Waktu Indonesia Barat Apabila ada pertanyaan Dari rekan-rekan Nanti rekan-rekan bisa langsung Mengajukan pertanyaan Melalui fasilitas chat Yang sudah tersedia Nanti akan langsung kita bahas Bersama-sama Baik sebelumnya Saya ucapkan Selamat datang Buat Pak Andri Pak Andri Pak Andri Cahyana Pak Pandi Bapak Miskander Bapak Sutomo Dan Ibu Tri Sulis Tiawati Selamat datang semuanya Selamat sore Baik untuk kesempatan sore hari ini Kita akan belajar Lebih dari sisi Teknikal Khususnya mungkin buat Rekan-rekan yang Mencari Masih Mencari Strategi-strategi Masih mencari Tools-tools Untuk menganalisa Pergerakan Harga Khususnya mungkin buat Rekan-rekan Yang Dalam Analisa Teknikalnya Menggunakan Indikator Jadi Saya ulas dulu Di awal Ketika kita Bicara Tentang Analisa Secara umum Dibagi menjadi dua Analisa bunda mental Dan analisa Teknikal Kalau analisa bunda mental Mungkin rekan-rekan Sudah banyak yang tahu Yang berkaitan Dengan berita-berita Yang terjadi di pasar Yang berkaitan Dengan data-data Mata ekonomi yang dirilis Itu hubungannya Dengan fundamental Kalau Analisa bunda mental Sifatnya Secara umum Hanya bisa memberi kita Informasi Suatu mata uang Menguat Atau melemah Bisa memberi informasi Suatu pair Potensinya naik Atau turun Tapi Ketika Suatu pair Misalnya Ada berita Euro-USD Potensinya naik Pertanyaan berikutnya Kapan Misalnya kita buy Atau ketika Ada berita Potensinya Euro-USD Misalnya Potensi turun Pertanyaan berikutnya Kapan Kita sell Nah untuk Mengetahui Kapan saatnya Kita untuk entry Lebih spesifik lagi Kita menggunakan Yang namanya Tinjuan secara Teknikal Atau Analisa Teknikal Analisa teknikal Masih bagi lagi Cara menjadi dua Yaitu Analisa teknikal Klasik Dan Analisa teknikal Mekanik Analisa teknikal Klasik Itu kalau mungkin Rekan-rekan Ketika menganalisa Menggunakan tools Bipunasi Retracement Atau belajar Bipunasi Retracement Belajar pola-pola Candle Menggunakan Trendline Seperti itu Masuk ke Analisa teknikal Yang klasik Namun Ketika Rekan-rekan Dalam Melakukan Analisa Memanfaatkan Indikator Indikator Yang sudah Ada di Platform Itu Bisa dikatakan Termasuk Analisa Teknikal Yang Mekanik Masing-masing Punya kelebihan Dan Kekurangannya Sendiri-sendiri Kalau Yang tinjuan Teknikal Yang klasik Itu Bisa Kita dapat Bisa Memperkirakan Sinyalnya Peluang Untuk masuk Posisinya Lebih awal Kira-kira Saya mau Buy di level Berapa Lebih Awal Kekurangannya Yang Klasik Itu Sifatnya Sangat Subjektif Masing-masing Person Masing-masing Orang Mungkin Punya Penafsiran Yang Berbeda-beda Contoh Misalnya Teknikal Menggunakan Bipun Mungkin Untuk Menarik Swing-hack Swing Lonyet Antara Trader A Dan Trader B Atau Trader C Bisa Berbeda Titik Acuan Sementara Kalau Rekan-rekan Menggunakan Yang Mekanik Misalnya Menggunakan Indikator Yang Sudah Ada di Platform Kelebihannya Sifatnya Lebih Objektif Saya Saya Sama Rekan-rekan Yang Mungkin Hadir Di Kesempatan Sori Hari Ini Ketika Sama-sama Menggunakan Stochastic Misalnya Ketika Stochastic Berada Di Atas Di Area Overbook Menekuk Kebawah Akan Mempunyai Persepsi Yang Sama Harga Cenderung Berada Di Area Jenuh Ada Potensi Harga Akan Berbalik Kebawah Contoh Seperti Itu Persepsinya Mungkin Akan Bisa Sama Namun Kekurangannya Ketika Nanti Rekan-rekan Menggunakan Indikator Yang Harus Diperhatikan Kelemahannya Tidak ada Indikator Yang Mendahului Running Atau Sifatnya Indikator Sifatnya Raging Jadi Tidak ada Indikator Yang Mendahului Running Artinya Mungkin Rekan-rekan Sering Mengamati Ketika Suatu Indikator Sinyal Yang Diberikan Dari Sebuah Indikator Terbentuk Ada Sinyal Sinyal Sel Harga Mungkin Sudah Bergerak Terlebih Dahulu Itu Kekurangannya Jadi Ketika Kita Entry Mungkin Harga Sudah Bergerak Beberapa Puluh Atau Beberapa Ratus Pip Kalau 5 Desimal Nah Itu Kekurangannya Atau Kelemahannya Dan Juga Salah Satu Kelemahannya Juga Ketika Rekan-rekan Misalnya Dalam Analisa Full 100% Menggunakan Indikator Mungkin Yang Diberhatikan Nanti Harus Menyiapkan Waktu Extra Untuk Di Depan Komputer Karena Kalau Rekan-rekan 100% Murni Analisanya Menggunakan Indikator Harus Sering Di Depan Komputer Karena Untuk Mencari Sinyal Entry Itu Tidak Boleh Ketinggalan Moment Misalnya Perpotongan Moving Ketika Rekan-rekan Menggunakan Perpotongan Moving Average Tidak Boleh Ketika Harus Ditunggu Benar-benar Cross Ketika Cross Itu Entry Yang Cross Harga Sudah Moving Average Sudah Berpotongan Sudah Naik Di Tengah-tengah Sekarang Baru Entry Sudah Ketinggalan Harga Nah Itu Yang Harus Diperhatikan Lebih Dahulu Jadi Masing-masing Punya Kelebihan Dan Kekurangan Jadi Kalau Rekan-rekan Perhatikan Di Analisa Haryan Kami Kita Mengkombinasikan Keduanya Antara Penggunaan Wipo Dan Indikator Nah Itu Sekedar Pengantar Nah Untuk Kesempatan Sore Hari Ini Kita Akan Belajar Salah Satu Indikator Yang Ada Di Meta Trader Yang Mungkin Rekan-rekan Sudah Pernah Mendengar Sudah Pernah Membaca Yaitu Indikator SAR Dan ADX Apa Itu Indikator SAR Apa Itu Indikator ADX Bagaimana Penggunaannya Akan Kita Bahas Pada Kesempatan Sore Hari Ini Oke Sampai Sini Dulu Ada Pertanyaan Sebelum Kita Mulai Langsung Masuk Sebelum Kita Masuk Ke Inti Oke Pindah Kita Pada Kesempatan Sore Hari Ini Belum Ada Baik Kalau Belum Ada Langsung Ajar Pertama Kita Akan Belajar Tentang Indikator Parabolik SAR Jadi Indikator Itu Indikator Parabolik SAR Ini Ditemukan Dan Dipopulerkan Oleh J Wells Elder Pada Tahun 78 Dalam Bukunya New Concept In Technical Trading Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Trading Builder Menciptakan Indikator Ini Untuk Mengeliminir Kekurangan Moving Average Yaitu Sifatnya Yang Membentuk Kurva Sehingga Seringkali Terjadi Misinterpretasi Jadi Mungkin Kalau Rekan Rekan Menggunakan MA Mungkin Juga Mengalami Hal Yang Sama Seringkali Terjadi Misinterpretasi Jadi Ketika Moving Average Seperti Menekuk Ke Atas Ternyata Harga Turun Mungkin Sering Malami Hal Seperti Itu Nah Untuk Meminimalisit Kekurangan Dari Moving Average Maka Builder Menciptakan Indikator Yang Namanya Parabolik Sar Dimana Parabolik Sar Ini Hanya Berupa Titik Tidak Berupa Garis Yang Menghuti Pergerakan Harga Trend Naik Atau Turun Menjadi Kelihatan Lebih Pasti Dan Tidak Lagi Menimbulkan Salah Tafsir Jadi Secara Visual Untuk Menentukan Kecendurungan Pergerakan Harga Itu Secara Visual Jauh Lebih Mudah Menggunakan Parabolik Sar Dibanding Penggunaan MA Karena Hanya Melihat Titik-titik Yang Terbentuk Dari Grafik Apakah Titiknya Di atas Atau Nanti Titiknya Di bawah Sar Merupakan Kependingan Dari Stop And Reverse Yang Dapat Diatikan Sebagai Indikator Penentu Titik Stop Loss Dalam Trading Jadi Parabolik Sar Ini Selain Untuk Menentukan Potensi Atau Kecendurungan Pergerakan Harga Juga Bisa Digunakan Sebagai Salah Satu Penentu Titik Stop Loss Dalam Trading Rekan-rekan Dalam Perkembangannya Parabolik Sar Kemudian Menjadi Salah Satu Indikator Efektif Dalam Menentukan Kondisi Market Yang Sedang Trend Atau Dalam Kondisi Market Dalam Kondisi Trend Mungkin Buat Rekan-rekan Yang lain Yang bisa Mendengar Mungkin Bisa Dibantu Rekan Kita Yang Mungkin Belum Bisa Mendengar Suara Saya Bagaimana Cara Mengaktifkannya Biar Tidak Mengurangi Waktu Kita Karena Waktunya Memang Sangat Terbatas Hanya Satu Jam Kalau Nanti Saya Harus Menjelaskan Setiap Lada Yang Rekan Yang Masuk Menjelaskan Bagaimana Cara Masuknya Mungkin Memakan Waktu Buat Pak Bain Kalau Ada Pertanyaan Bisa Langsung Mengajukan Pertanyaan Melalui Chat Yang Sudah Tersedia Nanti Akan Langsung Kita Bahas Bersama Sama Pak Kita Lanjut Ya Nah Ini Penggambaran Titik Parabolisa Rekan-rekan Bisa Langsung Coba Praktikan Kalau Kebetulan Pas Di depan Komputer Nah Cara Mengaktifkannya Atau Menampilkannya Mungkin Buat Rekan-rekan Yang Belum Ini Saya Delay Dulu Kita Fokus Ke Parabolisa Tidak Indikator Yang Lain Nah Indikator Pada Menu Trend Jadi Di Platform Meta Trader Ini Indikator Indikator Sudah Dikumpulkan Mana Yang Termasuk Indikator Trend Atau Mana Yang Termasuk Indikator Oscillator Indikator Trend Itu Cara Umum Digunakan Fungsi Dasarnya Menentukan Arah Trend Parabolisa Nah Seperti Ini Nanti Tampilannya Berupa Titik-titik Atau Istilahnya Dot Istilahnya Dot Cara Membacanya Seperti Apa Cukup Simpel Cukup Sederhana Nah Ini Tampilannya Seperti Ini Berupa Titik-titik Dot Dot Ini Dengan Melihat Dot Dot Ini Kita Bisa Langsung Secara visual Bisa Lebih Cepat Dibanding Penggunaan Moving Average Nah Ini Penggunaannya Jadi Pada Dasarnya Sebenarnya Sama Persis Dan Moving Average Atau Trend Indikator Yang Lainnya Memiliki Fungsi Memperkirakan Trend Yang Sedang Terjadi Fungsi Dasarnya Pada Dasarnya Sama Seperti Moving Average Yang Memperkirakan Kecenderungan Trend Yang Sedang Terjadi Jika Titik Parabolik Sare Di Bawah Pergerakan Harga Maka Harga Tersebut Merupakan Indikasi Up Trend Kebalikannya Jika Titik Parabolik Sare Di Atas Pergerakan Harga Maka Hal Tersebut Merupakan Indikasi Cenderung Bergerak Ke Bawah Atau Down Trend Atau Dalam Memperkirakan Level Stop Loss Nah Ini Secara visual Akan jauh Lebih mudah Jadi Secara visual Akan jauh Lebih Mudah Contoh Yang Baru Kita Buat Tadi Nah Kalau Kita Perhatikan Disini DPP USD Misal Ditimbrame M30 Kalau Kita Perhatikan Dot Berada Di Atas Ketika Kita Melihat Dot Berada Di Atas Seperti Ini Maka Harga Cenderung Bergerak Dalam Tekanan Biris Cenderung Bergerak Dalam Tekanan Biris Secara Visual Nah Ini Kelebihannya Indikator Mungkin Saya Dengan Pak Miskandar Atau Bapak Eka Atau Mungkin Rekan Rekan Yang Lain Ketika Melihat Parabolik Sabada Di Atas Seperti Ini Akan Mempunyai Persepsi Yang Sama Harga Cenderung Bergerak Kebawah Harga Potensinya Cenderung Bergerak Kebawah Atau Indikasinya Dalam Tekanan Biris Seperti Ini Nah Stop Loss Yang tadi Yang fungsi Penggunaan Stop Loss Bisa Digunakan Ketika Muncul Dot Parabolik Yang Berlawanan Misalnya Rekan Rekan Misalnya Contoh Misalnya Oh ini Di atas Turun Rekan Rekan Sell Nah Dimana Stop loss Dengan Penggunaan Parabolik Sar ini Jika Suatu saat Ternyata Harga bergerak Naik Harga bergerak Naik Parabolik Sar ini Akan Berubah Jika Harga bergerak Naik Menyentuh Parabolik Sar yang Paling Atas Ini Biasanya Biasanya Candle Berikutnya Maka Cenderung Parabolik Sar Nanti Akan Muncul Di bawah Nah Ketika Parabolik Sar Berubah Dari Sebelumnya Di atas Berubah Di bawah Itu Saatnya Bisa Digunakan Untuk Menentukan Level Stop Loss Jadi Bisa Ditung Juga Kalau Harga Misalnya Disini Sell Nanti Dot Berubah Di bawah Jika Harga Naik Biasanya Kalau Menentuh Parabolik Yang Atas Ini Sudah Bisa Memperkirakan Kira Kira Resikonya 147 Bit Karena Ketika Bergerak Naik Harga Menentuh Dot Parabolik Sar Ini Maka Parabolik Sar Berubah Muncul Di bawah Contoh Seperti Ini Sebelumnya Di bawah Sebelumnya Di bawah Sebelumnya Di bawah Kemudian Harga Bergerak Naik Menentuh Level Ini Sempet Nah Candle Ini Melewati Dot Parabolik Sar Ini Ketika Melewati Dot Parabolik Sar Ini Muncul Dot Di bawah Yang Seterusnya Ini Bergerak Turun Ketika Ini Turun 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 Candle Ini Turun Melewati Dot Parabolik Sar Di bawah Ini Dot Parabolik Sar Berubah Di atas Nah Simpel Simpul Penggunaannya Cara visual Jauh Lebih Mudah Menentukan Stop Loss Jauh Lebih Mudah Sebagai Penggunaan Stop Loss Tinggal Lihat Perubahan Dot Parabolik Sar misalnya rekan-rekan disini harga di bawah naik, tapi parabolik besar belum berubah di bawah ya belum saatnya stop loss belum saatnya untuk cut loss sampai suatu saat misalnya kita sell disini ternyata harga bergerak naik kemudian muncul dot parabolik besar di bawah, itu saatnya kita asumsikan analisa kita gagal itu saatnya kita meminimalkan risiko, itu saatnya kita harus segera menutup posisi kita jangan dibiarkan minus semakin besar semakin besar nah itu penggunaan parabolik besar secara umum penggunaan parabolik besar seperti itu jadi secara visual lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan moving accurate dan indikator parabolik besar ini juga sempat saya buat sistem tradingnya mungkin ada webbinarnya juga nanti tanggal minggu depan kalau tidak salah MSARS strateginya salah satu indikator yang saya gunakan yaitu indikator parabolik besar ini minggu depan ada webbinar tapi itu untuk minggu depan mungkin strategi yang saya bagi mungkin hanya untuk nasabah webinar yang minggu depan strategi MSARS salah satu indikatornya menggunakan parabolik besar ini oke namun satu hal yang paling menonjol menjadi kekurangan dari indikator ini mungkin juga kekurangan hampir semua indikator seperti tadi awal indikator itu sifatnya ledging sifatnya ledging dan seringkali juga repaint seringkali juga repaint karena harus menunggu candle terbentuk harus menunggu candle terbentuk seringkali repaint ini jadi kekurangan indikator ambil semua indikator ya tidak hanya parabolik besar ambil semua indikator seringkali repaint dan ledging tidak ada indikator yang mendalui running kekurangannya ini jadi cara untuk kelebihannya secara visual akan jauh lebih mudah menentukan arah pergerakannya kecenderungan harga pergeraknya ke atas atau ke bawah diris atau bulis dan juga untuk menentukan stop loss atau batas risikonya juga akan jauh lebih bisa terukur bisa mudah contoh saya ulang lagi seperti ini kalau kita sell ya kira-kira kita sudah bisa memprediksi ini kalau saya sell di sini batas stop lossnya kalau sampai harga melewati dot parabolik besar yang merah ini terakhir ini kira-kira potensi risikonya sampai kisaran ini 160an pip ini batas reksikonya jadi untuk pengurangan batas risiko akan jauh lebih mudah kita ukur bisa kita terima potensi tingkat risikonya silahkan entry itu nanti kaitannya ke menu manajemen yang mungkin tidak kita bahas pada kesempatan sore hari ini mungkin dengan tema yang lain nanti khusus menu manajemen nah itu tentang buat pak bain mungkin rekan-rekan bisa dibantu bisa di chatting secara praksional langsung ke pak bain jika tidak terbuang nah ini contoh pergerakannya sebenarnya untuk ini nanti dalam prakteknya akan lebih bagus kalau dikombinasikan dengan indikator-indikator yang lain akan lebih bagus nanti kita kombinasikan dengan indikator-indikator yang lain nah tips penggunaan parabolik sahar nah ini tipsnya tadi ya gunakan indikator parabolik sahar dengan tambahan indikator yang lain seperti bisa menggunakan stochastic, moving average atau yang lainnya guna mengkonfirmasi sinyal yang muncul guna mengkonfirmasi sinyal yang muncul dan ini juga hampir tidak hanya indikator parabolik saharnya kalau rekan-rekan ketika menganalisa menggunakan full ya ketika analisanya full 100% indikator hanya menggunakan indikator jangan hanya gunakan satu indikator gunakan dua atau tiga indikator untuk saling melengkapi yang satu sebagai trigger atau pemicu pemicu itu yang kapan-kapan selnya indikator yang lain indikator yang lain sebagai konfirmasi jadi misalnya parabolik sahar di atas karena menggunakan trigger-nya parabolik sahar parabolik sahar ketika menul di atas saya sel gunakan indikator yang lain sebagai penguat atau konfirmasi bisa gunakan stochastic bollinger atau moving average atau indikator-indikator lain yang mungkin rekan-rekan gunakan atau yang rekan-rekan pahami jadi sekali lagi jangan hanya menggunakan satu indikator sebagai alat untuk mengambil keputusan buy atau sel kalau murni 100% indikator gunakan minimal dua atau tiga tapi juga jangan terlalu untuk untuk kemasnya jual untuk untuk kemas sama atau untuk kemas sama untuk untuk buat Pak Endang untuk tidak menekan mic-nya ini tidak bisa lihat paraboliknya hanya lihat wajah Bapak buat Pak rekan-rekan yang lain bisa bisa melihat slide saya ini kan dia yang kelihatan oh mencari posko-posko bisa oke oh yaudah saya kira slide slide tidak terlihat hanya wajah Bapak mungkin settingannya Pak Pak Miskandar ini karena rekan-rekan yang lain bisa melihat slide-nya baik kalau rekan-rekan bisa melihat slide-nya berarti sebenarnya kami tidak ada kendala ya mungkin settingannya Pak Miskandar mungkin ya mungkin bisa rekan dibantu rekan-rekan yang lain oke kita lanjut kemudian perubahan posisi yang terjadi pada indikator parabolik merupakan indikasi terjadinya perubahan range dan dapat dijadikan acuan untuk entry posisi namun sekali lagi dikonfirmasi dengan indikator indikator atau tools tools yang lain sebagai konfirmasi atau sebagai penguat jangan hanya melihat indikator di atas langsung sell indikator parabolik di bawah langsung buy jenis trigger-nya tapi harus sekali lagi gunakan indikator yang lain sebagai penguat atau sebagai konfirmasi untuk meminimalisir tadi kekurangan dari indikator yaitu indikator yang sifatnya lezing indikator tidak ada yang mendalui untuk meminimalisasi kekurangan indikator penggunaan indikator salah satu tipsnya itu jangan hanya menggunakan satu indikator gunakan dua atau tiga tapi juga jangan terlalu banyak kemudian titik-titik yang terlihat pada indikator tadi sudah saya jelaskan sama contohnya parabolik sebagai penentuan level stop loss seperti apa settingnya parabolik default saja atau khusus kalau saya pribadi dalam penggunaan indikator kalau penggunaan indikator saya jarang merubah settingan settingan biasanya saya gunakan settingan default dasar pemikiran saya ketika tadi wilder yang contoh parabolik ini ya wilder tadi ketika membuat parabolik ini sebelum dia merilis ke publik tentang indikator parabolik ini tentu saja wilder pasti sudah melakukan berbagai riset untuk settingan settingannya dan menurut wilder mungkin settingan default itu settingan terbaik jadi kalau saya pribadi tidak usah diganda-ganti settingannya kalau memang tidak ada kalau kita bicara lebih spesifik lagi tidak ada settingan yang 100% akurat 100% profitable tidak ada settingan yang 100% profitable jadi kalau serangan saya gunakan saja settingan default kalau mungkin rekan-rekan di forum-forum gunakan settingan seperti ini mungkin ada dasar pemikiran yang lain silahkan tapi kalau saya pribadi menurut saya ketika wilder menciptakan parabolikisar ini pasti tidak hanya membuat rasa pemrograman kemudian jadi indikator parabolikisar langsung di launching tidak pasti telah melakukan berbagai riset dan sudah diuji coba wilder pasti sudah melakukan itu dan menurut wilder itu mungkin settingan terbaik jadi tidak perlu digontakan menurut saya demikian Pak Eka jadi settingan parabolikisar lebih baik default saja karena sekali lagi itu tadi ketika penciptanya membuat indikator ini pasti sudah melakukan riset dan juga tidak ada settingan indikator yang akurasnya sampai 100% tidak akan ada kemudian dari Pak Miskandar parabolikisar digabung dengan simple moving average boleh boleh Pak Miskandar boleh semua indikator bisa saling dikombinasikan yang paling penting Pak Miskandar paham penggunaan parabolikisar seperti apa penggunaan simple moving average seperti apa gunakan aturan-aturannya kapan kapan saatnya buy kapan saatnya sell konfirmasinya seperti apa kemudian untuk exit seperti apa yang paling penting itu Pak untuk indikator parabolikisar dikombinasikan dengan indikator apa itu sebenarnya bebas karena kan juga mungkin bisa menggunakan parabolikir dengan indikator stokestik atau yang lainnya bebas yang penting aturannya jelas kapan saatnya buy kapan pancangnya sell dan di mana exit nah itu tentang parabolikisar kemudian untuk indikator berikutnya indikator ADEG atau average directional movement index mungkin kalau indikator ini sedikit berbeda jadi ADEG adalah penyempurna yang sederhana dari indikator DMI atau directional movement index ADEG pertama kali dikembangkan oleh Wilder juga pada tahun 78 kemudian ADEG indikator yang paling populer menghitung kekuatan trend meskipun dalam perhitungan intensitas trend ADEG tidak membedakan arah trend akibat dari tidak adanya pembeda ini sebuah pergerakan naik pada ADEG menunjukkan awal dari trend atau peningkatan intensitas trend tapi bukan arah trend demikian pula ADEG ketika jatuh menunjukkan akhir sebuah trend atau trend mulai melemah jadi kalau yang para polixar tadi indikator untuk menentukan trend salah satu indikator untuk melihat arah pergerakan harga ketendurungan arah pergerakan harga bulis atau bilis uptrend atau downtrend naik atau turun sementara untuk indikator ADEG ini bukan indikator untuk menentukan trendnya uptrend atau downtrend bukan indikator untuk menentukan pergerakan harga cenderung bergerak bulis atau bilis namun indikator ADEG ini untuk menentukan atau menghitung kekuatan sebuah trend menghitung kekuatan sebuah trend jadi misalnya ada parabolik di atas parabolik di atas ada beberapa dot di atas nah trendnya cenderung turun nah kita dengan bantuan ditambah dengan ADEG dengan indikator ADEG ini kita bisa melihat turunnya ini ketika parabolik di atas misalnya harga kan berarti cenderung biris atau downtrend atau turun nah ditambah dengan indikator ADEG ini kita bisa tahu turunnya ini masih cukup kuat atau masih dalam kondisi downtrend yang cukup kuat atau sudah mulai melemah atau downtrendnya sudah mulai berakhir nah ADEG bisa digunakan sebagai salah satu tools untuk menentukan intensitas atau kekuatan sebuah trend jadi bisa kita bisa tahu ketika ini harga bergerak naik atau dalam kondisi uptrend ini trendnya masih cukup kuat atau sudah mulai melemah atau mulai baru bergerak dalam membentuk sebuah trend kita bisa tahu jadi ketika naik nanti ada level levelnya nanti ada level levelnya berapa level levelnya ini harga mulai bergerak membentuk sebuah trend lalu ada level batasan levelnya harga mengalami trend yang cukup kuat lalu ada level dimana kekuatan sudah mulai kekuatan trendnya sudah mulai melemah nah dengan bantuan ADEG ini kita bisa menjadi punya gambaran kita bisa punya gambaran potensi kecenderungannya trendnya seperti apa yang terbentuk karena ketika harga bergerak dalam sebuah trend tidak selamanya uptrend tidak akan selamanya naik terus suatu saat pasti ada saatnya dia mulai melemah sebenarnya seperti kita berlari kita tidak akan terus berlari kencang misalnya lari 20 km per jam terus-terusan suatu saat pasti kita akan ada masanya capek istilahnya logikanya mengaktifkan mic-nya biar suaranya tidak masuk nah ADEG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah trend jadi ADEG tidak memperlihatkan adanya kondisi kejenuhan baik itu overbook atau oversold kenaikan ADEG merupakan indikasi suatu trend semakin kuat baik itu bullish maupun bearish jadi ketika nanti rekan-rekan menggunakan indikator ADEG nanti ada sekalian kita praktekkan ya nah ini contoh pengguna indikator ADEG kita ditambah dulu ADEG masuk ke menu trend ini average directional mau pengindik ini warnanya bebas warnanya nanti bisa digontak nanti ini yang hijau ini saya berubah warnanya biar lebih jelas nah ADEG indikator ADEG ini ada tiga garis ada tiga garis yang merah ini yang garis merah ini namanya ini garis ADEG garis ADEG jadi ada tiga bagian ya indikator ADEG warna merah itu namanya garis ADEG lalu nanti ada garis namanya D plus dan ada garis namanya D minus jadi kalau rekan-rekan gunakan kursornya disini misalnya kursornya ditarik yang garis merah ini akan muncul nah itu namanya garis ADEG kalau yang biru ini yang ini namanya plus DI ada itu tertulis yang di bawah itu ada plus DI 37.5681 nah kalau yang garis berikutnya ini min DI jadi ada tiga bagian garis ADEG plus DI dan min DI nah untuk menentukan kekuatan trend perhatikan saja yang garis ADEG menentukan kekuatan trend garis ADEG nah untuk garis ADEG ini garis ADEG kita fokus dulu ke garis ADEG bukan plus D atau minus D nya tapi yang garis ADEG nya dulu kalau ini ADEG nya turun bukan berarti trend nya turun bukan berarti trend nya downtrend bukan berarti bergerak ke bawah bukan sekali lagi garis ADEG ini fungsinya hanya untuk mengukur kekuatan trend hanya untuk mengukur kekuatan trend jadi kalau trend nya ini turun kalau kita lihat pergerakan sebelumnya ini bergerak naik bergerak naik kan trend nya ini cukup kuat ketika indikator garis ADEG nya ini ke atas artinya trend nya cukup kuat namun begitu trend nya ADEG nya ke bawah itu bukan berarti harganya akan turun namun uptrend nya sudah mulai melemah uptrend nya sudah mulai melemah ini bukan menentukan arah naik atau turun sekali lagi untuk garis ADEG itu bukan menentukan arah naik atau turun misalnya gerak market nya trend nya cenderung downtrend grafiknya ke bawah mungkin garis ADEG nya juga akan naik artinya ketika ADEG nya naik artinya trend cenderung sangat kuat cenderung kuat ketika adeknya naik ketika garis ADEG ke bawah trend nya mulai melemah jadi sekali lagi garis ADEG ini naik atau turun itu bukan melihat arah pergerakan harga uptrend atau downtrend naik atau turun namun sekali lagi garis yang ADEG ini itu fungsinya untuk mengukur kekuatan trend mengukur kekuatan trend bukan penentu arah naik atau turun nah ini yang garis trend ini ketika ini market dalam kondisi downtrend contoh disini ya ini kan harga turun tajam ini turun tajam turun tajam ADEG nya ke atas artinya apa market masih trend nya sangat sangat kuat trend nya masih sangat kuat trend nya masih sangat kuat kemudian sampai ada tadi ada nanti level saya kasih tau kemudian ADEG nya mulai bergerak ke bawah ini bukan berarti harganya akan terus turun gak tapi downtrend nya sudah mulai cenderung melemah downtrend nya sudah cenderung mulai melemah nah ketika ini bergerak turun harganya berbalik naik jadi ketika ADEG ini bergerak turun bukan berarti harganya akan turun atau ini artik nya naik harganya akan naik gak sekali lagi garis yang ADEG ini fungsinya menentukan kekuatan sebuah trend apakah masih cenderung trend nya kuat atau sudah mulai berakhir dari Pak Bain para bolisar apakah cocok untuk time frame semua indikator itu bisa digunakan di semua time frame semua indikator itu secara umum bisa digunakan di semua time frame perbedaannya nanti kalau di time frame kecil mungkin akan lebih sering menemukan file signal lebih sering menemukan file signal kalau saya pribadi untuk penggunaan indikator minimal di H1 kalau time frame kecil saya jarang menggunakan indikator karena sering file signal apalagi kalau buat scalping itu akan sangat susah pertama indikator sering terlambat memberi sinyal kalau main scalping kan target nya profit gak boleh banyak-banyak kecil-kecil diambil asal profit close kalau menggunakan indikator penggunaan scalping sering file signal sering terlambat jadi di H4 mungkin akan lebih bagus Pak Pak ini jadi kalau saya pribadi penggunaan indikator minimal di H1 tapi secara umum bisa digunakan di semua time frame secara umum penggunaan indikator itu bisa digunakan di semua time frame mungkin nanti dari pengalaman atau jam terbang yang kalau sering menggunakan karena saya pribadi terus terang jarang menggunakan time frame kecil jadi kesulitan kalau menggunakan indikator di time frame kecil kalau mungkin rekan-rekan sering bermain di time frame kecil menggunakan indikator sering paham itu juga lebih bagus tidak apa-apa tidak masalah tapi intinya indikator bisa digunakan di semua time frame demikian apa-apa nah ini fungsi garis adik ini fungsi garis adik nah ini level-levelnya cara pembacaan indikator adik kalau garis adik berada di daerah 0-20 mengindikasikan bahwa masih dalam fase konsolidasi atau belum saatnya untuk entry jadi kalau garis adik masih di area 0-20 kalian kan bisa lihat disini kursonya arahkan aja ke yang garis mirah ini atau kalau enggak bikin aja garis bikin garis sendiri ya contoh seperti ini nah ini 20 40 biasanya sama 60 nah ini level kalau garis adik masih di bawah 20 itu artinya mereka cenderung konsolidasi agak cenderung konsolidasi contoh seperti ini kalau kita gabungkan dengan parabolik sar ini kan kelihatan parabolik sar sekarang ya parabolik sar kan sekarang di atas berarti harga cenderung ke bawah harga cenderung bergerak potensinya turun nah apakah sekarang saatnya kita sell kalau kita menggunakan adik lihat dulu harga adiknya masih di bawah garis 20 harga masih di bawah garis 20 nah ini belum ini belum kita sell karena ketika garis adik berada di antara 0 sampai 20 berarti market cenderung masih dalam kondisi sideways atau konsolidasi harga naik turun naik turun masih bergerak dalam ring yang sempit masih bergerak dalam ring yang sempit jadi sekarang ini belum meskipun dari parabolik sar mengarah ke bawah atau mungkin tekan-tekan menggunakan indikator yang lain misalnya penggunaan moving average misalnya di bawah moving average atau cross misalnya penggunaan 2 moving average cross 2 moving average dari atas ke bawah cross secara sinyal itu memberi sinyal sell tapi lihat adiknya kalau adiknya masih di bawah 20 jangan entry sell karena market masih cenderung bergerak sideways atau konsolidasi jadi belum confirm dengan adiknya kemudian garis adik berada di daerah 20-30 menandakan pergerakan harga yang mulai bergerak mulai ada trendnya sudah mulai bergerak market mulai volumenya mulai meningkat pergerakan mulai bergerak baik dalam kondisi uptrend atau downtrend nah ini persiapan untuk entry posisi nah garis adik berada 20-30 sebenarnya bisa persiapan ya namun kalau rekan-rekan agresif bisa bisa entry juga garis adik berada di daerah 30-40 menandakan trend yang terjadi sedang kuat-kuatnya baik uptrend maupun downtrend jadi ketika ada sinyal muncul baik atau sell misalnya rekan-rekan parabolik sar ini misalnya parabolik sar berada di atas kemudian adik berada di antara 20-30 ini kalau saya pribadi langsung dengan 20-40 ini antara harga masuk area 20-40 ini market bergerak dalam kondisi trend baik uptrend atau downtrend baik uptrend ataupun downtrend jadi ketika nanti naik kita masuk area 20 kalau lebih bagus kalau trendnya sangat berarti di area antara 30-40 itu market yang cenderung trendnya cukup kuat cenderung market bergerak trendnya cukup kuat nah 30-40 trend yang terjadi sangat kuat baik uptrend maupun downtrend bisa jadi kalau saya antara poin kedua dan ketiga bisa kita gabung antara 20-40 itu harga bergerak dalam sebuah trend itu saatnya konfirmasi saatnya kita bisa entry kalau kris artik berjadi di daerah antara 40-100 menandakan indikasi dari berakhirnya sebuah trend yang terjadi berakhirnya dari sebuah trend yang terjadi namun banyak juga trader yang menggunakan batasan di 60 jadi 60-100 jadi dinaikkan untuk batasannya ada yang 40-100 ada yang 60-100 kasus pribadi menuntukkan trend berakhir atau mulai melemah itu di 60-100 indikasi berakhirnya sebuah trend jadi kalau rekan-rekan ambil posisi sell kemudian pas di antara kisaran 20-40 rekan-rekan indikator yang lain memberi sinyal sell misalnya kemudian dari ADX sudah di atas 60 itu hati-hati harga cenderung trendnya sudah mulai melemah sudah mulai melemah nah itu tadi fungsi garis ADX kemudian untuk ada dua garis tadi tadi ada minus D atau D min dan D plus atau plus D ini juga ada fungsinya jadi kalau tadi kita baru membahas tentang garis ADX untuk D min atau min D dan plus D itu juga bisa kita gunakan sebagai menentukan signal uptrend atau downtrend jadi sebenarnya indikator ADX ini secara umum secara keseluruhan sebenarnya sudah komplit yaitu bisa memberikan signal uptrend serta downtrend tulis atau biris naik atau turun terserah istilah yang mana kemudian juga ada tools untuk menentukan kekuatan trend yang sedang terjadi dari garis ADX untuk kekuatan trend untuk melihat market cenderung bergerak uptrend atau downtrend melihat dari letak minus D dan plus D nya kalau D plus memotong D minus dari bawah ke atas itu signal market cenderung bergerak dalam kondisi uptrend cenderung bergerak dalam kondisi uptrend kemudian kalau D minus memotong D plus dari bawah ke atas signal memberi signal harga bergerak dalam kondisi downtrend nah seperti ini kasarnya kalau D plus memotong dari bawah ke atas D minus atau D plus nya berada di atas cenderung uptrend D minus memotong sebenarnya entry nya bisa memanfaatkan perpotongan ini ya jadi kalau rekan-rekan biasanya menggunakan kalau belajar indikator mungkin yang sering rekan-rekan pelajari perpotongan moving average ini mungkin ada tools yang juga bisa digunakan yaitu memanfaatkan perpotongan dengan menggunakan indikator adik yang memanfaatkan perpotongan antara D plus dan D minus ketika berpotongan D plus memotong D minus dari bawah itu signal uptrend itu saja trigger untuk masuk posisi buy namun sekali lagi sebelum masuk ada signal buy ketika D plus memotong D minus dari bawah ke atas itu kan signal buy lihat adiknya adik harus berada di kisaran lebih bagus 30-40 tapi 20-40 sudah bisa adik berada di 20-40 bisa entry buy ketika D plus memotong D minus dari bawah tapi misalnya D plus memotong D minus dari bawah itu kan memberi signal buy namun adiknya masih di bawah 20 atau adiknya berada di atas 60 misalnya jangan masuk buy kenapa ketika harga berada di bawah level 20 market masih cenderung bergerak konsulidasi atau sideways belum kelihatan dengan jelas arahnya dan juga jangan entry ketika garis adik berada di atas 60 kenapa karena trendnya sudah mulai melemah jadi sebenarnya penggunaan adik ini bisa dengan satu indikator ini sebenarnya ada dua fungsi mengukur kekuatan trend sekaligus dan juga sebagai signal untuk entry dan misalnya di dminus memotong dplus dari bawah itu signal downtrend berarti itu signal sell sebelum kita entry sell lihat garis adik kalau adik masih di bawah 20 jangan sell adik di antara 20 sampai 40 itu saatnya bisa terkonfirmasi kita bisa masuk sell tapi ketika nanti adik berita di atas 60 jangan masuk sell karena downtrendnya sudah mulai melemah nah ini contoh ketika gagak bergerak turun sangat tajam adiknya sudah berada di kisaran 60 ini artinya downtrendnya sudah mulai melemah sudah mulai mengini dan kejar sell ketika D plus misalnya D plus memotong ada signal sell berarti D minus memotong dari bawah D plus itu kan signal sell itu jangan dikejar sell kalau misalnya garis adiknya sudah berada di level 60 contoh seperti ini potensi trendnya sudah mulai berakhir bisa dilihat dari adiknya berada di atas 60 contoh seperti ini harga turun adik berada di kisaran 60 di atas kisaran 60 harga cenderung trendnya sudah mulai downtrendnya turunnya ini sudah mulai berakhir harga cenderung mulai berbalik saat yang bagus tunggu ketika ini kan sedang turun nanti harga sudah mulai menekuk ke atas lagi ketika harga dari turun mulai menekuk ke atas trend yang terbentuk mulai menguat lagi entah uptrend atau downtrend sampai sini ada pertanyaan kita kita coba praktekkan gimana cara menentukan level 20 30 40 60 dalam ADE untuk menentukan level level bisa menambahkan sendiri biar lebih mudah secara visual dari Pak Vanli gunakan saya ini garis horizontal ini klik taruh di sini lalu klik kanan di edit horizontal line properties ketikan saja ini misal di 20 0000 nah ini level 20 nya ada di sini kemudian dibikin lagi misalnya 40 di kanan 40 40 0000 nah gak kelihatan ini kan tertinggi di 38 ini mungkin saya minimase nah ini 40 nya 40 di sini nah ini sebagai batasan Pak dari Pak Pak Vanli jadi batasan trend sedang bergerak sangat kuat mungkin nanti bisa ditambah juga level 60 sebagai batasan harga trend nya sudah mulai melemah tinggal ditambahkan kalau misal menggunakan 60 tinggal ditambahkan lagi 60 kalau saya pribadi biasanya penggunaan 60 mil saya anggap trend nya sudah cenderung melemah gak kelihatan tapi teorinya di atas 40 biarnya sudah mulai cenderung melemah kalau saya bikin ekstrim 60 100 nah ini perhatikan ini seperti itu Pak untuk menentukan garis secara untuk lebih mempermudah lebih mempermudah tinggal tunggu lihat ini yang yang biru ini D plus yang warna ungu purple ini minus D berarti ini tadi ada yang biru ini memotong dari bawah ke atas berarti signal nah ini kalau kita menggunakan 2 dengan parabolisat tidak sinkron nah ini yang jadi kita tidak boleh entry kalau kita menggunakan hanya adik ada signal update ada signal buy namun adiknya masih di bawah 20 maka centrum konsolidasi sekarang centrum bergerak konsolidasi untuk entry berarti saja tunggu adik masuk di area di atas 20 sampai 40 itu di atas 20 itu mulai ada trendnya sudah mulai terbentuk 30 40 itu kuat-kuatnya 30 40 itu trend bergerak kuat-kuatnya di atas 40 atau kalau di atas 60 sudah mulai melemah ini contoh penggunaannya dari Bapak Andi kalau saya cukup cuma mau request ada webinar gratis tentang manajemen modal misal dengan tipe 500 maksimal stop loss berapa pip itu kaitannya nanti ke menu manajemen Pak Andi mungkin nanti masukannya bisa kita tampung suatu saat kita akan mengulang lagi webinar yang membahas khusus menu manajemen terima kasih Pak Andi untuk masukannya mungkin nanti kita akan coba cari jadwalnya untuk membuat webinar yang tentang menu manajemen memang menu manajemen ini juga hal yang cukup penting jadi ketika kita belajar trading jangan hanya fokus ke analisa karena sebagus apapun analisa kita kalau tidak punya menu manajemen yang bagus hasilnya juga tidak akan maksimal terima kasih Pak Andi untuk masukannya nanti kita akan coba buat jadwal atau skedulenya ini bukan yang umum yang bukan buat nasabah siap Pak Andi sebenarnya kalau untuk nasabah kita ada minggu depan kalau tidak salah juga ada kita ada berbagi strategi namun itu tidak seperti biasanya strategi kalau kita bicara strategi biasanya lebih ke analisa kita juga ada strategi dari penggunaan menu manajemen seperti pengembangannya kita ada strategi mengembangkan dari si menu manajemennya kalau mungkin pernah ada rekan-rekan yang ikut webinar tentang kalau sudah jadi nasabah ya ada yang pernah ikut webinar tentang strategi tiktak itu bisa nanti coba itu sangat bagus cuma main di modal kalau itu itu tidak tidak perlu analisa hanya cukup main di modal siap Pak Andi memang tidak perlu harus dipaksakan kalau memang belum siap tidak harus dipaksakan harus tipe real tidak masalah yang penting kalau kita sudah yakin baru masuk ke real karena memang trading forex ini bukan untuk coba-coba yakin silahkan trading dengan yang real kalau masih seperti Pak Andi mungkin masih belajar dari simen manajemennya gunakan manfaatkan game Ocon dulu tidak apa-apa Pak Andi tidak masalah oke sampai sini ada pertanyaan lain waktu ternyata sudah menunjukkan jam 4 ada pertanyaan yang lain atau mungkin masih ada 3 menit sharing hal-hal yang lain ada ada yang hal yang ditanyakan ditanyakan nah mungkin sebagai penutup sekali lagi saya ingin mengingatkan ketika nah ini ada dari Pak Adi dulu kalau Adi ketika pengguna stogestik gimana Pak oke kita coba kita coba bikin sistem trading dari idenya Pak Adi Warsono yaitu penggunaan Adi stogestik dengan stogestik mungkin ini di luar tema tidak masalah tidak apa-apa mungkin Pak Adi ingin menggunakan parabolis saya delete ya saya ganti stogestik misalnya nah untuk menentukan sistem trading ini mungkin sedikit cara membangun sistem trading nah saya tanya dulu Pak Adi Pak Adi ketika menggunakan ADX sama stogestik sebagai triggernya yang mana dulu ini sebagai triggernya kalau saya pribadi kalau ADX hanya untuk kekuatan trendnya kalau saya pribadi Pak jadi ADX kali lagi fungsinya karena tadi ADX itu fungsinya bukan mencari level entry kalau dikombinasikan bisa jadi misalnya contoh seperti ini ini stogestik di bawah sudah cross kan ini cross ke atas berarti sinyal baik karena kan disini pasti sepakat ini ada sinyal harga cenderung bergerak naik kalau Pak Adi juga memanfaatkan D plus D minusnya perhatikan juga ini retak D plusnya sama D minusnya kalau D plusnya berada di atas berarti confirm kan D plusnya berada di atas D minus berarti harga cenderung bergerak juga dalam kondisi uptrend berarti ya stogestik juga memberi signal kalau saya triggernya di stogestik stogestik memberi sinyal baik perpotongan ini berada di area oversold menekuk ke atas perpotongan itu sinyal baik kemudian rule kedua perhatikan letak D plus D minusnya D plusnya berada di atas dari D minus itu kondisi uptrend jadi ini sinyal baik D plus D minusnya untuk menentukan trendnya trendnya cenderung uptrend berarti confirm tapi adiknya masih di bawah 20 berarti belum saatnya entry nah ini memberi sinyal baik lalu kapan saatnya kita entry tunggu adiknya di atas 20 mungkin bisa seperti itu Pak Hedi membangun membangun trading kalau kita kasih nama sistem trading AW ini Pak Hedi ya Pak Hedi Warsono bisa seperti itu jadi rekan-rekan bisa membangun sistem trading sendiri kalau penggunaan adik dan stochastic mungkin seperti itu Pak Hedi jadi triggernya lihat stochastic untuk buy sell lalu D plus sama D minus ini hanya untuk perhatikan saja letaknya bukan perpotongannya tapi letak D plus sama D minus saja untuk menentukan trendnya ini sinyal buy kemudian D plus berada di atas D minus berarti cenderung market dalam kondisi uptrend kapan buy-nya tunggu adiknya di atas 20 itu kalau menggunakan stochastic dan adik demikian Pak Hedi itu cara mungkin buat rekan-rekan lain cara membangun sistem trading menggunakan indikator apa buat rule-rule-nya atau aturan-aturannya kapan saatnya entry lalu stop loss seperti apa atau exitnya seperti apa itu juga harus berdasarkan indikator ini juga maksimal berapa indikator bisa kita gabungkan maksimal 3 Pak jangan lebih kalau menggunakan 5 pusing nanti malah ini misalnya saya bikin ini saya tambah lagi misalnya kira-kira Pak misalnya Anda pusing saya tambah ballinger band saya tambah lagi yang tambah pusing yang tampilannya nah seperti ini kira-kira malah bikin mempermudah kita atau mempersulit kita pasti akan lebih mempersulit kita cara membacanya maksimal 3 Pak jangan jangan terlalu banyak mungkin itu saran saya untuk menggunakan indikator ya jangan lebih jangan hanya 1 tapi juga jangan lebih dari 3 dari lagi 1 sebagai trigger yang lain sebagai konfirmator baik ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhir webinar kita pada kesempatan sore hari ini atau mungkin setelah webinar ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan rekan-rekan bisa memanfaatkan layanan live chat kami buka saja di www.forex.imf.com di pocok kanan atas itu ada live chat rekan-rekan nanti bisa bertanya langsung dengan tim riset market analis kami kalau ada sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan dari materi webinar kita pada kesempatan sore hari ini live chat dengan market analis tersebut umum bisa dimanfaatkan meskipun rekan-rekan belum menjadi nasabah di forex.imf namun hanya sebatas edukasi yang bisa kita jawab kalau pertanyaannya sudah Pak ini ponseling potensinya naik atau turun Pak ini emasnya boleh bay atau Pak tonggak itu sudah masuk ranah menjadi nasabah baru bisa kita jawab kalau yang belum menjadi nasabah pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa kita layani namun kalau masih sebatas edukasi misalnya Pak cara menggunakan tadi saya belajar di webinar ADX saya belum jelas ingin belajar lagi cara menentukan bayisannya seperti apa itu bisa bisa kita bantu baik itu sekedar informasi dari kami jadi sekiranya setelah webinar ini rekan-rekan mencoba melihat mempelajari ada pertanyaan bisa didiskusikan dengan kami melalui fasilitas live chat yang kami sediakan baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bisa menambah pengetahuan rekan-rekan seputar dunia trading dan buat rekan-rekan yang terjun di bisnis forex trading ini tujuannya bisa tercapai yaitu bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis forex trading ini amin amin sekali lagi terima kasih atas gadirannya selamat sore dan salam profit